Assalamualaikum Yuk bikin jajanan yang enak dan belum banyak dijual Langsung aja Disini aku udah siapin daun bawang Aku pakai sebanyak sekitar 5 batang Setelah itu langsung aja Kita potong-potong kecil seperti ini ya Parut juga wortel Sebanyak 4 buah Setelah itu langsung aja Kita masukin mie indomie gorengnya Kedalam panci Disini aku menggunakan 2 bungkus ya Jadi mie indomie nya kita rebus terlebih dahulu Sebentar aja Setelah lentur seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Jika sudah langsung kita masukkan ke dalam wadah Masukkan juga wortel yang sudah diparut Daun bawang 6 sendok makan tepung terigu 3 butir telur Serta bumbu mie gorengnya ya Ini kita masukin aja semuanya Setelah itu masukkan juga Setengah sendok makan kaldu ayam Dan seperempat sendok makan kaldu bubuk Jika sudah selesai Langsung aja kita aduk Sampai semuanya tercampur rata Oke jadi selanjutnya Disini aku udah siapin loyang Dan loyangnya ini aku oles menggunakan margarin Kalau gak ada margarin bisa dioles Menggunakan minyak goreng aja ya Setelah itu langsung aja kita masukin adonan mie nya Lalu kita ratakan seperti ini Jika sudah rata Langsung aja kita kukus selama 25 menit Setelah 25 menit ini kita keluarkan dari catakan Lalu kita tunggu dingin sebentar Kalau udah dingin langsung aja kita potong menjadi dua bagian Terus ini tengahnya kita potong lagi ya Oke jadi disini aku udah siapin tepung terigu sebanyak 150 gram Masukkan juga kaldu ayam sebanyak setengah sendok makan Lalu masukkan air sebanyak 150 ml Lalu aduk sampai tercampur rata Kalau udah langsung kita masukin ke adonan basah seperti ini Lalu masukkan ke dalam tepung panir Balut sampai tertutup rapat Lakukan sampai semuanya selesai Jika sudah selesai Langsung saja kita goreng Disini aku udah siapin minyak panas Ini kita goreng menggunakan api kecil aja Kalau warnanya udah kecoklatan dan teksturnya udah garing kayak gini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Nah jadi untuk penyajiannya disini aku potong-potong dulu Jadi kayak katsu Untuk kemasannya disini aku gunakan Stero foam yang sudah dialasi menggunakan bungkus nasi Masukkan sebanyak 5 potong Setelah itu bisa kita tambahkan topping Seperti mayonaise dan saus sambal ya Oke dan katsu mie ini tuh rasanya bener-bener enak Cocok banget dijadiin ide usaha atau cemilan di rumah Bisa kita jual dengan harga 5 ribu pada bungkusnya ya Isinya sebanyak 5 potong Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Selamat mencoba Dadah bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax